assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya si tukang tambah ban oke di video kali ini ini ada kasus ban tubeless bocor kena baut ini ya bro ini ban kena baut baut apa-apa ini seperti ada kunci L apa-apa ya ini sepertinya kayak kunci L ini kita lepas dulu ya bro jadi di video kali ini saya akan menambah ban ini dengan cara model tiptop atau sistem dingin eh susah bro wah panjang juga bro ini pun baut L apa ya panjang juga ini sampai berlubang ini mungkin ada sekitar 5 milian lah harus sekitar 5 mili bocornya untuk mengatasi bocor sekitar antara 1 mili sampai 5 6 mili kita gunakan ini jadi saya menggunakan bestpad tiptop bestpad CBB kosong ini adalah mereknya bestpad cuma ini ukurannya CPP kosong ini untuk bocor antara 2 mili sampai 6 mili dan ini lebar sekitar 50 mm Oke sekarang kita cek bagian dalam ban luarnya itu sementara ini kita singkirkan dulu jadi saya menggunakan ini ya bro CPP kosong ini untuk bocor sampai 6 mili backpad bro hilang ngobrol hilang ngobrol ini ini kita ganjal dulu disini saya pakai bambu bro jadi ini bocornya ini sudah jelas bukan untuk tahap awal kita tandai dulu agar jelas nanti di tahap pengerokan jadi ini nanti dikerok jadi kita tandai dulu kita ambil as tengahnya seperti ini sudah kita ambil as tengahnya kita ambil bestpadnya sekarang kita paskan di bagian as tengahnya biar jelas biar tidak melenceng tepat di bagian tengah untuk kebocorannya sekarang kita tandai memutar nah itu sudah kita tandai untuk tahap selanjutnya yaitu pengerokan atau pengasaran bagian yang akan ditempelin tiptop ini kita kasarin dulu dengan gerinda saya menggunakan gerinda angin terserah kalian mau pakai gerinda angin atau gerinda listrik yang penting mata gerindanya seperti ini ini enak banget dipakai sekarang kita kerok dulu kita mulai sudah saya kerok kita bersihkan dulu Sorry ya Bro maklum tambahkan jalanan kita nggak punya alat kumplit jadi kita pakai alat seadanya seharusnya ini pakai kuas ya seadanya lah yang penting hasil maksimal Oke jadi ini tampak berlubang ya Bro ini udah tampak berlubang jadi kita akan mereparasi bagian luarnya dulu yang jelas bagian luar itu berlubang jadi kita akan lihat bagian luarnya dulu kita akan menambah bagian luarnya dulu kita ambil serbuk ini serbuk bekas kerokan tadi kita kumpulin udah sekarang kita lihat bagian luarnya yang untuk bagian luarnya ini terlihat bolong jadi untuk mengatasinya kita menggunakan serbuk yang tadi serbuk kerokan tadi yang bagian dalam kita masukkan ke sini kita masukkan ke dalam lubang pokoknya kita sumpalkan ke dalam lubang kemudian kita siram dengan lem lemgi lemgi kalau saya pakai dekstone ini ini sudah mengeras sekarang kita gerinda bagian luarnya sama rata dengan bagian luarnya dan bagian luarnya dan bagian luarnya dan bagian luarnya oke oke jadi ini sudah rata sudah rata dengan ban jadi ini untuk menutup luka bagian luarnya sekarang kita kembali lagi ke bagian dalam oke Bro untuk tahap selanjutnya untuk tahap selanjutnya yaitu pengeleman lemnya juga gak boleh sembarangan lemnya ini satu produk lem bedspad bedspadnya tip topnya ini harus satu produk sekarang kita lem dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ! selamat menikmati sesudah kita lem kita tunggu sesaat sampai lem itu mengering tapi jangan terlalu kering yang penting sudah terlihat mengering baru kita tempelkan tip top saya kira itu sudah mengering sekarang kita tempelkan face pad nya kita kelupas dulu bagian warna biru ini biru apa icu bro biru lah jadi kita kelupas seperti ini sebelah yang sebelah jangan dulu kita buat pegangan tangan sekarang kita mulai tempelkan secara berurutan secara berurutan ya bro seperti ini sambil kita tekan-tekan yang sudah terbuka bagian penutupnya kita tekan sudah kemudian kita tekan-tekan juga dengan jari untuk tahap selanjutnya untuk tahap selanjutnya yaitu di roller jadi kita roller jadi enggak itu enggak cuma ditempel langsung pasang enggak ini harus ada penguatan tujuannya untuk penguatan kita roller secara merata kemudian kita ambil plastik penutupnya dulu kemudian kita roller lagi dan sudah jadi nah apa kita cek dulu ya bro ya oke kita cek kita pasang kita lihat hasilnya apakah mengalami kebocoran atau tidak oke bro kita coba selamat menikmati oke jadi ini berada di tekanan 50 PSI bro tekanan 50 PSI ya bro sekarang kita cek dengan air sabun kita cuma tambahkan pinggir jalan bro ini ya bro yang tadi masih pahamkan dari awal tadi kita cek dengan air sabun jadi terlihat jelas aman ini mana sih bro oh ini ini ya bro ini jadi itu aman berada di tekanan 50 PSI 50 PSI dan ini pekas tambahan ini tidak bocor sama sekali aman ini rata lagi dengan lapisan ban luarnya oke jadi itu tutorialnya atau cara mempraktekannya semoga video ini bermanfaat buat kalian terima kasih yang sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh